selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah tak nak buang-buang masa lagi jom kita mulakan dengan kisah yang pertama ni ok untuk kisah yang pertama ni datangnya daripada putera macam mana kisahnya tu jom kita dengarkan sama-sama hari ni saya nak kongsikan satu pengalaman seram tapi pengalaman ni bukanlah pengalaman saya dan kisah ni terjadi pada kawan saya dan nama dia tu Aseng tau tapi Aseng ni bukan nama sebenar lah eh ok si Aseng kawan saya ni dia bekerja dekat Pasar Burung jadi memang setiap hari tu dia akan keluar daripada rumah tu pagi-pagi buta memang dah biasa lah macam tu dan selalunya dia akan naik motor untuk pergi ke tempat kerja sebab bagi dia lah eh kalau naik motor kan lagi senang nak bergerak berbanding dengan kereta lagi satu kalau dekat Pasar Burung tu nak parking kereta hikit punya susah bang itu pasal lah si Aseng ni kalau pergi kerja dia bawa motor je tempat kerja si Aseng ni jauh jugalah daripada rumah jadi Aseng ni kalau nak pergi kerja tu dia akan keluar awal pagi tau untuk nak elakkan lewat nak dijadikan cerita eh macam biasalah pagi tu si Aseng keluar daripada rumah dengan bawa motor so awal perjalanan tu semuanya nampak ok je dan biasalah kan tengah bawa motor tu kan sambil nyanyi-nyanyi sambil orang kata berangai-angai gitulah dan jalan yang dilalui Aseng ni dia memang sunyi tau tak ada satu kenderaan pun yang lalu dekat situ tiba-tiba dalam dia tengah syok-syok menyanyi-nyanyi bawa motor tu kan ada sesuatu kelibat tau kelibat hitam ni melintas dekat depan motor dia masa tu memang terkejut lah dia kan terus dia tekan brake kecemasan nasib baik lah masa tu dia sempat berhenti tau selamat aku nasib baik aku tak masuk longkang tadi eh apa benda pulak apa benda yang melintas tu tadi aduh gila kan pun main lintas macam tu masa ni si Aseng tu pun macam pelik lah apa benda yang lintas kan jadi dia tulis pandang kanan pandang kiri pandang kanan pandang kiri duk carilah dia pandang keliling tu tapi tak nampak apa-apa pun cuma yang ada kat situ semak-semak dengan pokok-pokok ketah je lah jadi masa ni kan si Aseng ni tak puas hati tau hei takkanlah benda besar macam tu boleh hilang macam tu aja eh benda ni memang sengaja cik pasalkan aku ke apa ni kau ni sekarang siap kau ni sekarang ha memang siap aku kerjakan kau cukup-cukup kalau aku jumpa ni nanti jadi kan si Aseng ni dia matikan ejen motor dia dia turun lah konon-kononnya nak periksa dekat kawasan sekitar tu siapa yang tadi melintas macam tu je kan dengan berbekalkan lampu suluh kecil dia pun mulalah berjalan dia suluh kawasan-kawasan semak tu tau eh kau mana kau nak lari ya eh kau ingat aku takut ke eh ini Aseng lah eh keluar lah kalau bukan ni kurang ajar betul lah tengah si Aseng ni duk menyuluh-nyuluh tu kan tiba-tiba dia dengar bunyi tau dan bunyinya tu macam ada sesuatu yang tengah bernafas eh bunyi apa pulak tu si Aseng ni yang dah mula rasa tak sedap hati dan bunyi nafas tu kan makin lama makin kuat pulak tau kemudian dia dengar pula bunyi macam sesuatu yang tengah melompat bunyi bunyi apa pulak ni weh keluar lah kalau kau berani Messi ni adab aku alah setakat main sembunyik-sembunyik macam ni berani lah kau kalau berani kau keluar lah masa ni kan si Aseng ni terbenghenti kejap dan dia dapat dengar benda tu makin lama makin dekat tau tu 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 dan bila si Aseng suluh ke arah bunyi tu masa tu dia nampak tau satu lembaga berpakaian hitam berditegak dekat tepi semak tu dan mukanya tu kan tunduk ke bawah dan tak bergak langsung tau masa ni si Aseng memang dah terkakulah apa benda ni kalau dah rupa macam ni dah tentu bukan orang ni si Aseng kan mulalah dia berjalan mengundur perlahan-perlahan dia pergi ke arah motor dia tu tapi masa dia nak pusing lembaga tu mula bergerak menuju ke arah dia tau si Aseng ni kan terus lah menjerit terus lari ke motor dia hidupkan enjin motor tu dengan tangan yang menggigil-gigil habis dan tak fikir panjang dah dia terus pecut motor tu sekuat hati dan masa ni memang of course lah dia dah tak pandang ke belakang dan masa dia tengah bawa tu kan tengah melari daripada benda tu dia masih boleh dengar lagi bunyi lembaga tu melompat-lompat kejar dia tau aku tak ganggu kau eh kenapa kau ikut aku jangan ikut aku jangan ikut aku dan masa ni Aseng memang pecut habis lah kan dan akhirnya benda tu hilang selepas beberapa kilometer masa dia sampai dekat tempat kerja muka dia memang pucat lesi bang memang pucat habis dan kawan-kawan dia dekat tempat kerja tu pun tanyalah weh Seng kau ni dah kena apa weh macam kena kejar hantu je aku tengok eh kau ni kena apa Seng dan masa tu barulah dia ceritakan apa yang jadi rupa-rupanya kan bukan Aseng seorang je yang pernah kena ganggu dekat jalan tu ramai yang dah kena dah cuma kebanyakannya cabut awal lah sebelum sempat nampak apa-apa cuma si Aseng ni lah kan dia terlebih sangat berani kan sebab berani sangat tu dia sempat nampak rupa benda tu dia cerita pada saya lah sebab saya ni boleh kata best friend dengan si Aseng ni juga lah so si Aseng ni ceritakan saya lembaga tu rupa dia sama macam Pontianak Cina yang Pontianak Cina melompat-lompat tu kan dalam filem Seram Cina tu dan muka dia tu pucat ada taring kukunya panjang macam nak cakap orang gitu tau moral of the story lah eh sejak dengar cerita daripada Aseng ni dan setiap kali saya keluar pagi-pagi saya confirm saya mesti takkan lupa punya lah nak berdoa jadi pada anda semualah eh kalau nak keluar rumah tu tak kira lah nak ke mana pagi ke petang ke siang ke malam bacalah doa dulu sebelum keluar rumah dan sentiasa berhati-hati terutama kita lalui tempat jalan-jalan yang kita tak biasa lalui sekian dan ini adalah kisah Seram Malaysia yang pertama pada hari ni macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni kisah pasal member dia si Aseng tu jumpa dengan apa Pontianak Cina kalau dalam bahasa Cina tu panggil apa tu eh apa Pontianak yang ada apa kain apa ada kertas yang dekat kepala dia tu kan yang lompat lompat-lompat tu kan Mr. Vampire kan cita tu apa memang minat sangat waktu kecil-kecil dulu ok tak nak buang-buang masa lagi jom kita terus dengan kisah yang kedua untuk hari ni ok untuk kisah yang kedua pada hari ni datangnya daripada Hairul Lizam macam mana kisahnya tu jom kita dengarkan sama-sama hari ni saya nak ceritakan satu pengalaman pendek tau tapi memang saya sampai sekarang ni tak boleh nak lupakan langsung pengalaman ni kisah ni berlaku pada tahun 2008 masa saya kerja wiring dekat sebuah sekolah menengah macam biasalah kan kalau kerja wiring ni kadang-kadang buat kerja kat bawah dan kadang-kadang tu pula kena buat sampai ke atas siling tak kira lah mana tempat pun yelah kita kena hadap je lah kan kan kita nak cair rezeki ok nak dijadikan cerita kan hari tu saya dengan geng-geng kerja saya lah geng-geng kawan-kawan saya ni kita orang berlima tau kita orang tengah buat kerja wiring di atas siling tau dan kami stay lama sikit lah sebab buat kerja overtime nak siapkan benda tu kalau sebab benda tu sebenarnya dah sampai deadline jadi memang tak nak terpaksa jugalah nak orang kata buy hook or buy crew hari tu juga memang nak kena siapkan tau so dah malam-malam tu kan untuk hilangkan bosan kita orang ni duduk pasang lah mp3 sambil-sambil kita orang buat kerja ni sambil-sambil kita orang layan lagu lah masa kita orang tengah layan eh buat kerja tu tengah orang kata puluh nabi lah buat kerja nak cepat siap nak cepat siap kan pasang wayar tu tiba-tiba kursi dengan meja dekat bawah tu dia bergerak sendiri tau dan kita orang ni semua dengar lah meja dengan kursi dekat kelas bawah kami tu bergerak sendiri tau dan bunyi bergesel tu memang kuat wih kau rasa kat bawah tu ada orang ke apa aa eh eh tapi kan dah malam ni takkan ada orang kot dah tu tu kau tak dengar ke tu ish siapa pula yang duk alih-alihkan kursi meja tu masa ni kan saya ni of course lah memang risau sebab dalam kelas tu yang kita orang buat wiring ni dekat dalam kelas dalam sebuah sekolah tau eh saya memang risau lah sebab dalam kelas tu ada banyak sangat barang berharga eh bro bro kau pergi tengok kejap manalah tau kot-kot ada budak-budak tengah main ke apa masa ni kan saya suruh lah salah seorang kawan saya ni turun nak periksa tengok apa benda yang ada kat bawah tu jadi kan kawan saya ni pun turun lepas tu dia naik balik sambil dia geleng-geleng kepala weh kat bawah tu mana ada sesiapa tak ada sesiapa pun kelas tu kosong weh eh peliknya eh eh dah lah dah lah cepat-cepat lah jomlah kita settlekan kerja ni cepat cepat siap cepat balik ni sekarang jadinya kita orang pun abaikan je lah bunyi kat bawah tu kau nak bertukang ke nak apa nak alih-alihkan meja ke suka hatilah yang penting kita orang cepat siapkan kerja kita orang tau tapi peliknya bunyi meja dengan kursi tu pun berhenti tiba-tiba je dia berhenti senyap macam tua je lepas beberapa minit kita orang semua perasan tau tangga yang kami gunakan tadi eh mana pula tangga ni dah hilang dah tau dah tak ada dekat tempat yang kita orang letakkan asalnya weh siapa pula yang duk alihkan tangga ni korang ada alihkan tangga ke tadi maksud ni kan semua kawan-kawan saya ni geleng kepala dan masa tu masing-masing dah mula rasa lain macam tau dan kami buat tak tahu lagi tau teruskan juga buat kerja dan tak lama lepas tu mp3 kami tu ataupun mp3 player kami tu berhenti tau dia stop macam tu je sunyi sepi langsung tak ada bunyi sampaikan bunyi serangga pun tak ada bang dan yang kami duduk dekat atas siling ni dah rasa macam semacam dah meremang semacam je tau tak tahulah kenapa tiba-tiba kami semua dapat rasakan macam ada angin sejuk je tau dekat atas ni dan masing-masing memanglah dah pandang pandang satu sama lain muka masing-masing memang dah pucat habis dah eh korang rasa ada apa-apa ke kat sini weh eh entahlah eh aku dah rasa tak sedap hati dia ni eh jom lah jom lah sudah siapa pula yang menangis ni dalam masa kita orang ni tengah duduk cuak-cuak tu kan tiba-tiba kami berlima ni boleh dengar suara wanita menangis tau sayum sangat bunyinya tu dan suara menangis tu makin lama makin kuat makin lama makin kuat sampai dia jadi macam suara orang tengah merau-raung tau kami semua ni memanglah dah takut tapi nak turun pun masalah juga kan tangga tak ada kan jadi kita orang pun capai lampu suluh dan mulalah suluh dekat kawasan atas siling tu eh cuba kau dengar betul-betul ha kat mana bunyi menangis tu weh kejap-kejap-kejap eh cuba kau suluh dekat tangki air tu kejap aku rasa bunyinya tu macam dari situ bila kami suluh ke arah tangki air dekat hujung siling tu dan masa tu lah kami semua dapat nampak tau seorang wanita tengah menjanggung dekat tepi tangki air tu rambut dia tu panjang bergurai kan dekat penuh dekat atas siling tu kan bajunya putih tapi nampak memang lusuh sangat lah dan muka dia tu tunduk aje ke bawah astagfirullahaladzim weh apa benda tu weh perempuan apa tu macam tu eh dah 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 eh jom jom lah jom lah jom lah eh lari 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 dan masa ni kan kita orang memang huru hara lah ramai ramai ni nak turun dalam satu lubang yang kecil kita orang naik tadi tu kan dan sampai dekat situ barulah kami ingat tangka kan tak ada tadi dan masa tu kan suara menangis tadi tu bertukar jadi gelap menyilai pulak tau ya Allah ya Allah ya Allah bantu kami ya Allah ya Allah bantu kami ya Allah masa ni bang kita orang memang dah tak boleh nak fikir apa-apa lagi dah satu-satunya jalan keluar terpaksalah kita orang terjun je daripada siling tau walaupun sakit eh lah tak ada siapa yang nak duduk dekat situ lagi so orang dah turun bawah tu masing-masing kan dengan terhencuk-hencuk je dengan sengit-sengit je jalan capai barang yang penting je dan terus cabut balik tau muka masing-masing masa ni memang dah tak ada darah langsung tau dan ada seorang kawan saya tu lepas tu demam bang demam tiga hari dan kaki dia tu terseliuh sebab jatuh daripada siling sejak daripada kejadian tu saya belajar satu benda tau berhati-hatilah kalau kita ni pergi kat tempat orang janganlah buat suka-suka hati dan saya rasa mungkin silap saya dekat sini saya layan pasang lagu mp3 dekatnya korang bayangkan lah dalam satu sekolah eh time malam buta macam tu dalam pukul kalau tak silap saya kisah ni jadi dalam pukul 10 pukul 11 malam lah macam tu eh kita orang dah buat kerja lepas tu memekak lagi dengan pasang mp3 player kan maunya benda tu tak marah dan apa-apapun doa dululah sebelum buat kerja kita tak tahu apa yang ada dekat sekeliling kita sekian dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ni macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni menarik tak menarik jarang kita dengar kan kisah pasal berada-berada kerja buat wiring kat sekolah ni kali ni Alhamdulillah dapat pula cerita macam ni ok tak nak buang-buang masa lagi jom kita terus dengan kisah yang ketiga ok untuk kisah yang ketiga pada hari ni datangnya daripada Syarul Nizam macam mana kisahnya jom kita dengarkan sama-sama Assalamualaikum semua Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh malam ni saya nak kongsikan satu pengalaman seram yang masih menghantui saya sampai sekarang dan pengalaman seram ni tentang teman tidur saya yang muncul hampir setiap malam saya yakin ramai yang pernah ada pengalaman macam ni kan semuanya bermula tujuh tahun yang lepas masa saya baru pindah masuk ke rumah ni awal-awalnya tu saya dah mula perasan ada macam benda pelik-pelik jadi tu dalam rumah ni contohnya kan nasi yang saya masak pagi-pagi buta tu bila masuk tengah hari je dalam pukul 11 11 lebih macam tu saya nak buka nak makan dah basi dah bang korang bayangkan lah eh pukul 9 pagi tu saya masak nasi eh bila dah masuk pukul 11 macam tu kan nasi tu dah berlendir dah dah busuk dah basi macam tu tau jadinya saya pun macam eh apa hal pula aku ni dalam basak ke tau macam mana dan biasalah kan perkara pertama yang saya buat ni of course lah mestilah saya telefon mengadu dekat mak saya mak orang nak tanyalah mak kenapa nasi orang masak ni cepat sangat basi tu padahal orang masak pagi tadi ini tengah hari pun tak sampai dah basi dah mak alah mungkin beras kau pakai tak elok kot cuba kau kanti pakai beras lain pula eh mak pun pernah juga tu jadi macam tu dulu tapi lepas abang kau dah tukar pakai beras lain dah ok dah sekarang tak jadi lagi dah kau cubalah dulu eh kau try beli beras lain dulu eh 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 ok lah mak orang cubalah tukar pakai beras lain pula so lepas tu kan saya pun cubalah ikut cakap mak saya tau saya pergi beli beras yang jenis lain pula kan tapi bila saya dah basak tapi benda yang sama tetap jadi eh saya masa ni kan dah mula rasa macam apa hal ni kan saya mula rasa macam tak sedap hati tau takkanlah pergi aku ni banyak bakteri agaknya kan li saya cuba pula mengadu dekat kawan saya dan kawan saya tu kata apa tau eh aku rasa kan apa kata kau cuba try beli periuk periuk elektrik nasi tu yang baru pula mana tahu rice cooker kau tu yang rosak kot dan lepas tu saya cuba pula tau saya beli juga ikut saranan kawan saya tu saya beli periuk nasi baru tapi masalah yang sama tetap berulang nasi yang saya masak ni tetap basi eh apa hal ni beras dah tukar periuk nasi baru pun mudah apa benda yang tak kena ni dan sejak daripada hari tu kan saya cuma masak nasi ni cukup-cukup untuk saya seorang makan je tau dan masak tu sekali masak sekali makan habis saya terus cuci periuk tau tapi bila dah buat macam tu yelah masalah pasal nasi basi ni settle lah kiranya kan tapi gangguan lain pula tau mula muncul dekat rumah saya ni saya ni kan saya ada satu rutin tau dan rutin saya ni sebelum saya tidur setiap malam tu saya akan pastikan semua lampu tingkap apa semua kipas semua peralatan elektrik ataupun swiss-swiss dalam rumah saya ni saya akan matikan dulu dan saya akan buat satu rumah ni saya akan keliling rumah saya akan matikan semua dulu dan lepas tu barulah saya masuk tidur biasanya kan saya tidur dekat sebelah kiri katil dan sebelah kanan tu memang saya tak pernah sentuh tapi malam tu kan nak dijadikan cerita lah eh satu malam tu tiba-tiba saya rasa macam ada sesuatu dia duduk tarik tau macam sirit badan saya ke sebelah kanan eh eh astaghfirullahalazim eh apa pula ni ya Allah dan bila dah kena tarik macam tu of course lah memang tersentak lah saya tiba-tiba je rasa badan macam kena tarik kan terus saya pusing balik ke giri tapi peliknya bila saya baring balik semula saya rasa macam ada lekupkan tau dekat sebelah kanan katil saya tu dan rasanya tu macam ada benda ataupun ada sesuatu yang tengah duduk dekat situ ish ya Allah apa benda pulak ni eh bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum baru je saya baca ayat kursi tu tiga ayat saya dah tertidur semula dah masa tu sebab memang saya dah terlalu mengantuk kan dan pagi tu saya tersedar sebelum waktu subuh tau kalau tak silap saya dalam pukul empat setengah pukul lima pagi lah macam tu saya perasan apa tau cadah katil saya ni dah tertanggal dah padahal saya baring atas tu tadi cadah katil tu dah tertanggal dengan bantal apa semua dengan apa cadah-cadah selimut apa semua semua dekat atas lantai dah eh aduh apa hal pulak ni dah macam tongkang pecah dah bilik aku ni eh aku ni gawa apa semalam ni masa ni kan saya memang dah terpenuh sekejap tu dalam bilik tu kan dan saya pun bangun eh nak pergi dapur nak buat air konon-kononnya tapi bila saya keluar bilik saya ya Allah bang lampu ruang tamu menyala kipas pusing laju satu rumah saya tu semua pelak hidup dengan TV hidup radio hidup semuanya lah hidup dan saya tergamam tau kat situ ih semalam bukankah aku dah tutup semua ni macam mana semua boleh hidup balik semula ni aku ni lupakah apa semalam ih tak mungkin lah masa ni kan saya dah mula dah eh rasa macam tak sedap hati dah ni macam ada benda tau macam ada benda yang cuba ataupun sengaja nak ajak saya bergurau masa tu saya pun terus eh patah balik masuk dalam bilik dan duduk semula atas katil lah kita nak cuba nak tenangkan dirilah masa ni apa benda ni sebenarnya ni takpelah mungkin aku penat sangat semalam kot itu yang aku lupa nak tutup semua Swiss ni so saya pun bangun daripada katil dan cuba nak keluar balik semula untuk nak periksa tapi bang bila saya keluar ni saya tengok kipas dah beren tiba-tiba tapi lampu ni semua masih menyala tau dan keadaan dekat luar ruang tamu rumah saya tu memang bersepah sangat-sangat tau dengan apa kursi-kursi punya cushion tu semua dah tercampak-campak dekat atas lantai memang bersepah habislah memang dah teruk sangat rumah saya masa tu tau ya Allah apa benda ni ya Allah aku ni dah gila ke apa macam mana boleh jadi macam ni ya Allah ya Allah tolong aku ya Allah saya terus berlari masuk dalam bilik lompat dekat atas katil dan masa ni lah baru saya perasan bantal selimut yang tadi semuanya dah bersepak-sepak dekat atas lantai semuanya dah tersusun elok je dekat atas katil tau bukankah ni bukankah ni semua tanding dah sepak kat atas lantai macam mana boleh ada kat sini balik semula ni ya Allah ya Allah masa ni serius kali ni saya langsung tak berani buka selimut saya cuma baring diam-diam je kat situ kan nak tidur balik memang dah tak boleh dah saya baring je lah sampai ke pagi dan pagi tu kan saya bangun tengok baju-baju dalam almari saya semua dah berterabur dekat atas lantai tau saya pun sebenarnya kan saya pun tak tahulah apa puncanya boleh jadi macam ni sejak daripada kejadian tu saya tak pernah lupa dah untuk nak baca doa sebelum tidur dekat sini kan saya nak nasihatkan sikit lah eh pada sahabat-sahabat semua kalau ada yang rasa dalam rumah kita tu macam ada benda tak kena ke apa tolonglah jangan abaikan tau ya lah at least kena buat sesuatu tau buat bacaan doa kita sendiri kena buat eh kena bacaan doa ke ataupun kalau tak pandai baca kan pasanglah surah-surah suci kurang-kurangnya seminggu tu pasanglah sekali kat dalam rumah yang terbaiknya pasanglah surah Al-Baqarah dan selalu-selalulah minta doa minta perlindungan daripada Allah sekian dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ni semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan baiklah Abang KSM nak minta ampun nak minta maaf eh daripada hujung ngambut sampai lah hujung kaki kalau tadi ataupun dengan cerita-cerita yang sebelum-sebelum ni Abang KSM dah ceritakan pada kawan-kawan pada sahabat semua Abang ni ada terkasar bahasa ataupun ada tersalah kata ke apa harap sahabat semua dapat maafkan Abang ya mana yang belum like tu tekanlah button like mana yang belum subscribe tu tekanlah button subscribe tu dulu support lah channel KSM kita kan geng dengan ini berairah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ni jumpa lagi esok insyaAllah pukul 4 petang ya terima kasih semua Assalamualaikum Assalamualaikum